Ya, tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan, semancera ini, ada enggak masukan, catatan, itu dari respon positif oleh kepolisian? Banyak kasus, contoh. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan kepolisian, saya pernah, saya sebagainya. Jawabannya, tidak ada jawaban apa-apa, tidak penting ya Pak? Ini hasil penyidikan tindak, tindak lanjuti, resmi Pak tertulis Pak. Ada tindak lanjut, enggak boleh dong? Iya boleh. Enggak, kalau saya implementasi di Polri, jangan salahkan saya. Yo, tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya, adalah tugas Bapak itu direspon enggak? Kalau tidak direspon, maka benerlah tidak perlu ada kompulnas. Kalau direspon, berarti ada kompulnas. Polri semakin maju, kan begitu Pak? Kita kan bernegara Pak, bukan menang-menangan. Jadi, jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat kompulnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa? Kompulnas ada. Kan begitu Pak harusnya. Iya. Ini catatan saya nih. Pimpiran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Radio Perjuangan Gelombang 80S. Kali ini kita akan membahas tentang hearing DPR RI Komisi 3 dan Bankopul Hukam Mafalemde. Seperti di awal tadi telah kita saksikan debat seru antara Bankopul Hukam Mafalemde dan Desmond Mahesha selaku komisi 3 DPR RI. Dan memang terlihat bahwa Pak Mafalemde agak sedikit beda ketika disinggung tentang kasus Kilometer 50 atau yang kita kenal dengan KM50. Karena saya tahu kita bersama bahwa yang sebelumnya Mafalemde begitu lantangnya mempongkar kasus Durantiga. Tapi ketika disinggung tentang KM50, dilempar polanya ke Kapolri. Dan kemudian ada pernyataan dari Pak Mafalemde yang buat saya menggelitik yaitu jangan salahkan saya dong. Waduh, terus mau salahkan sama saya Bapak. Oke, gak usah banyak bacot. Mending kita langsung simak apa yang akan diulas oleh Ustadz Suharsono. Yang dilansir dari channel Ustadz Alphab Media. Dan lebih lengkapnya nanti saya akan cantumkan di deskripsi konten. Oke, mari kita berdoa. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa debat seru tentang Kompolnas dan juga peristiwa KM50 antara Mahfud MD, Menko Polhutkam dengan Komisi 3 DPR. Dan ini tampaknya satu situasi yang mungkin akan mengubah sejarah di Indonesia ketika KM50 bisa dibuka kembali. Dan memang tampak pemirsa Profesor Mahfud MD walaupun berbicara sangat lantang berkenaan dengan kasus Duren 3 yang berawal dari kematian Nofriansah Yosua Huta Barat akan tetapi ketika dicecar dengan adanya kasus KM50 yang tidak menunjukkan keadilan bagi para korban sudah barang tentu tampaknya tergagap juga ya termehek-mehek lah yang gak punya jawaban yang memadai hanya dia mengatakan saya sudah kirim surat kepada Polri gitu saja tidak ada penjelasan layaknya sebagaimana Mahfud MD biasanya ini perdebatan pemirsa saya kutip secara langsung dari CNN ada di Twitter jam-jam ini dan mungkin ini masih berlangsung barangkali atau seperti apa tetapi yang jelas adalah bahwa ketua komisi 3 DPR Desmond Junaidi Mahisa mengaku heran ya dengan sikap salah satu komisioner kompornas yang di awal kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J justru ikut menjadi humas pihak kepolisian hanya menjadi humas pihak kepolisian dia adalah Irjen Pol Purnawirawan Beni J. Mamoto ini aktivis gereja pemirsa sangat banyak aktivisnya di gereja ketika ikut menyampaikan Yosua tewas akibat baku tembak di dengan berada Richard Eliser yang pada akhirnya dibantah oleh Kapolri itu sendiri jadi sangat disayangkan bahwa Kompolnas justru perannya seperti itu ya pun akhirnya Komisi 3 DPR ini Desmond Junaidi Mahisa akhirnya juga mempertanyakan kepada Menkopol Hukam gitu loh apakah keberadaan Kompolnas kini masih dibutuhkan sebagai pengawas eksternal kepolisian kalau kerjanya justru menjadi PR-nya Polri gitu di dalam undang-undang Kompolnas dipimpin oleh Menkopol Hukam loh gimana itu Menkopol Hukam yang kini dijabat oleh Mahfud MD disinilah tampak tergagap-gagap Mahfud MD itu walaupun sekarang ini berkenaan dengan kasus yang ada di Duren 3 itu sekali lagi pemirsa bicaranya sangat lantang ya ini yang jadi persoalan itu dan apa yang kemudian disampaikan oleh Desmond Junaidi Mahisa itu tentang kasus 50 itu gimana Pak gitu loh kasus KM 50 itu gimana ya ini menjadi persoalan yang tidak pernah bisa dijawab oleh pemerintah Menkopol Hukam atau kepolisian hari ini dan karena itu sejumlah pihak mengusulkan untuk menguji kembali ya atau eksaminasi terhadap keputusan hakim bagaimana kasus pembunuhan yang menjadikan korban 6 laskar FPI menjadi korban ya dianggap itu pihak kepolisian membela diri sementara semua alat bukti atau apa saja tidak bisa seperti itu dan akhirnya dia dibutus bebas dan kasus yang ada di KM 50 ini betul-betul persis dengan ya modus operandinya maksud saya itu persis seperti yang terjadi di Duren 3 ya perusakan bareng bukti ya CCTV dihilangkan ada narasi yang pohong ya kan asalnya dibilang tembak menembak dan seterusnya dan karena itu tampak bahwa ketika orang-orang atau pemerintah atau dalam hal ini Menko Polhukam ya seolah-olah itu terasa menyembunyikan kebenaran ya ketika dicecar dengan pertanyaan seperti itu ya akhirnya tergagak saya sudah kirim surat pak masa cuma begitu kenapa enggak panggil kenapa enggak rilis ya kan untuk menunjukkan keadilan masyarakat apakah karena yang menjadi korban ini adalah para aktivis Islam ya kemudian Mahfud MD diem aja kalau yang menjadi korban itu adalah Kristen ya kan dia bersuara lantang apakah seperti itu kan mestinya enggak kan ya mestinya kan enggak begitu dan apa yang kemudian disuarakan dalam perdebatan yang sangat rame di Komisi 3 DPR hari ini pemirsa memang dalam waktu beberapa jam saja itu retweetnya luar biasa terus bergerak banyak sekali gitu yang menandakan memang saat ini memang perlu ada tekanan publik yang luar biasa untuk membongkar habis kasus yang ada di KM50 ya kalau dari komentar-komentar netizen sih memang sudah apa namanya sudah sangat ingin semuanya itu diadili semua yang terlibat di sana itu ya dan kelihatan sudah siapa-siapa yang menjadi pemain siapa-siapa yang menjadi arsiteknya kalau dilihat dari mubahalahnya para orang tua korban ya Laskar FPI di KM50 ini pengadilan akhirat malah sudah bekerja buktinya apa orang-orang yang memainkan peran utama dalam kasus ini sekarang sudah mendapatkan kunjung ancaman hukuman mati ini satu situasi Bapak Mirsa saya kira sangat penting bagi kita umat Islam meramekan paling tidak atau bahasa bagusnya itu memberikan tekanan publik melalui komentar-komentar atau upload Youtube atau apa pandangan suarakan pandangan kita berkenaan dengan kasus KM50 itu ya supaya apa ya tanggung jawab keagamaan kita ya kalau kita ini menyaksikan kezaliman lalu kita diem saja ya itu dimana letak imannya kan seperti itu ya kalau di dalam hatis itu kan diem saja ya enggak jelas ya kan cuma menggerutu berdoa ya artinya enggak bersuara sama sekali itulah lemah-lemahnya iman paling tidak kita melangkah lebih tinggi lagi yakni menyuarakan itu kenapa ini sangat penting karena ternyata ada pola ya dalam pihak kepolisian atau pemerintah itu ya dia akan menangani masalah yang viral ya menjadi perbincangan publik atau viral dalam dunia internet itu dan ini bisa dilakukan oleh umat islam dengan komentar-komentarnya itu sudah selayaknya kasus KM50 itu dibongkar juga kan begitu masa korbannya sampai enam seperti itu ya kemudian bebas semua ya enggak terbukti dia bawa senjata berubah-rubah keterangan dari mereka kan ya sementara jelas bahwa kalau disebut tembak-menembak ya korban enggak bisa membela diri karena apa sudah meninggal semua ya sama seperti Brigadir Joshua itu awalnya dikatakan tembak-menembak dan kompornas mengamini seperti itu baru terakhir setelah dimaki-maki oleh banyak orang baru dia mengatakan oh saya juga ditipu ya kena hok dari pembuat narasi itu ya masa setingkat irjen pornawirawan seperti itu cara berpikirnya ini kenapa karena memang tampak dia bukan menempatkan diri sebagai pengawas eksternal dari kepolisian dan karena itulah komisi tiga itu mempertanyakan perlu enggak adanya ini apa kompornas ini ya dan Mahfud MD hanya mengatakan terserah bapak saja loh kok begini ya kan harusnya jawab sesuai dengan kapasitas intelektual tetapi memang kalau yang menjadi persoalan itu adalah keburukan dan lain sebagainya atau tipu-tipu biasanya inteleks seseorang itu enggak bisa jalan kita berharap dengan terkuaknya kasus yang ada di Duren 3 kemudian sudah diperbincangkannya KM 50 korban-korbannya ini ya ada kesanggupan pemerintah untuk membongkar ini ya supaya tidak kena lat-nat ya mumpung dan gejalannya kan seperti itu kalau enggak dibongkar sampai kemudian kena mubahalah dan itu banyak ya yang kita yakini sudah terjadi dalam berbagai kasus berkenaan dengan Habib maupun dengan Laskar FBI ini sudah seharusnya ini juga bagi pemerintah itu momentum untuk bersih-bersih itu ya kita terima kasih deh sama Pak Desmond Junaidi Mahesa yang sudah mencecar Mahfud MD dan Mahfud MD cuma gitu doang bila itu bagi wiljaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh closing yang sangat bagus Pak Ustadz Mahfud MD gitu doang ya seperti kata Pak Ustadz tadi bahwa intelektual seseorang akan terganggu bila berkaitan dengan kebohongan ya jangan salahkan saya dong mungkin itu lah kata-kata Pak Mahfud yang bisa kita apa yang bisa samakan dengan anak kecil bila ketahuan bohongnya oke gak usah banyak bacot nanti banyak kesalahan pula terima kasih atas peratensinya dan apabila konten ini bermanfaat jangan lupa dukungannya subscribe lonceng notifikasi dan kalau perlu di share oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh